Halo kawan, salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung Dari belakang rumah kami di Belanda Kami memilih lokasi ini sekali lagi karena cuaca di dalam rumah itu tidak kondusif Jadi agak panas karena suhu di Belanda saat ini sedang panas Dan ini di luar tampak agak semilir dan itu enak untuk kita berbincang Kali ini kawan kita akan berbincang perdana dengan Bule Brewok Yang sudah kita temui beberapa saat yang lalu Ketika itu kami sedang duduk, rekan kami Bari Mukhtar dan saya sendiri Sedang berada di kota Deventer Di Hotel Gaya atau Hotel Restoran Gaya Dan di sana kami disapa oleh seorang Belanda Tentunya kalau seseorang bisa berbahasa Indonesia Kita bertanya-tanya Dari mana dia bisa berbahasa Indonesia Nah inilah penuturannya Jadi untuk kawan-kawan guys Kita sekarang sedang ada di Deventer Saya bersama senior saya Bari Mukhtar Tetangga saya yang 50 meter dari rumah di belakang Kemarin saya baru perbaiki sepedanya ya Ya ini juga tukang sepeda Saya tukang sepeda Saya juga Sama ya Perbaiki sepeda Orang-orang juga Iya, iya, iya Nah saya datang ke kotanya beliau ini Kota Deventer Indah sekali ternyata Dan kita mau bincang-bincang dengan Pak Sirco Yang bagian sekarang ini kita ngomongin dulu tentang Gimana kabarnya beliau Pak Sirco Apa kabar bule dari Makassar nih Ya kabarnya baik Baik ya Kabarnya baik Atau lagi sudah mulai musim panas Iya ya matahari berkini cerah Itu untuk semua orang di sini di Belanda itu Musim panas itu ditunggu-tunggu ya Iya ditunggu-tunggu Karena musim dingin Kenapa nggak suka musim dingin Kalau musim panas lebih bebas Bebas gimana maksudnya Bebas juga Tapi ya sebelum naik sepeda Harus pakai kaos tangan Just the ball Topi Itu juga ya Musim panas Santai begini Kalau keluar rumah ya Langsung keluar rumah Iya, iya, iya Biar pakai sarung Biar pakai celana pendek Gampang Iya Menarik Nanti kita juga akan tanya Mengenai Kita bicara dalam bahasa Indonesia Ada bule bisa bahasa Indonesia Itu kan menarik Kita tanya Pak Sirco Bisa bahasa Indonesia dari mana? Ya mulai Seperti biasa Ya jatuh cinta Oh ya? Jatuh cinta sama Cewek Ambon Oh Yang lahir di Belanda Lahir di Belanda? Iya Itu jatuh cinta Itu kita bicara tentang Tahun berapa kurangan gitu? Itu Supaya ada bayangannya Waktu itu ceweknya pakai baju apa Itu bukan kurang lebih Itu tepatnya Tahun 1975 1975? Iya Maka itu ya Berarti 45 tahun yang lalu Kalau cowok Dia bisa mengingat tanggal Itu berarti Benar-benar Hatinya tersentuh Iya Jadi dia tahu persis Tahun 1975 Pak Bari masih ingat Waktu pertama kali ketemu Istri itu Tahun berapa? Bukan ketemunya ya Pas pandangan pertama itu 1977 ya Dua tahun kemudian? Iya Oh iya Iya Pak Bari agak lambat Iya Karena istri saya Berasal dari Kampung dekat sini juga Di Deventer ya? Sekarang juga Kemente Deventer Iya Sekarang ya Iya Sudah di Kaplok Iya Betul Iya Saya kira waktu itu 1977 ya Saya Waktu itu Istri saya Tinggal di Sungul lah Sebelumnya dia Tinggal di Deventer ini Makanya dia banyak teman Orang-orang Ambon Atau orang-orang Indo Kadangnya Yang darah campur Dia suka berjauh Sama orang-orang Indo Dan orang Ambon Jadi ya Itu sebenarnya Mungkin Alasannya juga Kenapa Istri Sampai Jatuh cinta Sama Mister ya Iya Terbiasa dengan makanan Makanan Iya Oh gitu Dari dulu Dia cerita Disini orang suka Dulu-dulu masih 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 Remaja lah Jadi suka ke disco Iya Malam-malam Jam 3 Pulang dari disco Iya Disco Saint Tropez Di Deventer Namanya Namanya Saint Tropez Tapi pulang malam Pulang ke rumahnya Ikut ke rumah Temannya itu Ibu-ibunya Ya ibu orang Ambon Dikasih makan Masak Masak nasi Iya Dia kaget loh Orang Indonesia Makan panas Orang Belanda Makan panas Malam-malam Nggak Nggak Makan karotis aja Iya Masak dulu Sudah baru itu Iya Tidur atau bubar Jadi dia Dia merasa senang disitu Senang Terkaget juga Terkaget Aneh kan Pak Sirtu juga Seperti itu Itu lain Karena Sebenarnya Bapaknya Tidak setuju Sebentar Tidak setujunya Bermula dari apa Kan ketemu Tahun 75 Ketemu Pertemuannya gimana Di klub basketball Basketball Iya Sebenarnya Itu Ruangan ganti pakaian Di klub basketball Cuma satu Laki-laki dan perempuan Laki-laki perempuan Berarti Itu yang latihan dulu Perempuan Mereka pakai Ya Terus mereka masih main Terus laki-laki masuk Ganti pakaian Terus Laki-laki masuk Kedalam Hal Perempuan keluar Tapi ya kadang-kadang ketemu Ketemulah Mau tidak mau Terus Ya saya kaya Wah ini menarik Ini cantik Boleh juga Terus aku lihat Oh dimana pakaiannya Terus setiap minggu Saya pindah-pindah Pakaian saya Sampai di sampingnya Begitu Iya Waktu itu Yang orang asing Orang Ambon Itu pilihannya ada berapa Dari klub itu Dari timnya Istri Yang sekarang jadi istri kan Ya Itu Hanya dia yang Paralnya yang itu Atau Ada yang lain juga Sudah Ada dia Ya mungkin ada yang lain Tapi Tidak kelihatan Saya enak perhatikan Kenapa Pak Sirco bisa tidak menceritakan Kenapa Kok di mata Pak Sirco Artinya Istri ini Orang Ambon kan di jauh kulitnya Kulit gelap Itu buat Pak Sirco Lebih menarik daripada bule Oh ya jauh lebih Iya Iya Tambah hitam Tambah cantik Tapi Tidak ada pilihan Afrika Waktu itu ya Bukan Tidak ada orang Afrika Mungkin Seandainya ada orang Afrika Aku jatuh cinta Sama Afrika Karena Pak Sirco Makin hitam Makin banyak Iya Tambah hitam Dari dulu Ketika kita kerja di RNW Pak Sirco itu Punya ciri khas Bajunya selalu nuansanya hitam Iya Tapi itu baru mulai Kapan ya Itu belum sampai 20 tahun Iya Oh ya Iya Sebelumnya Sebelumnya macam-macam Sebelumnya macam-macam Tapi ya Akhirnya Malas Itu Kalau pakai Warna macam-macam Ya setiap pagi bangun Harus lihat Wah ini cocok Ini kaos kaki Cocok dengan celana Celana cocok dengan kemeja Ya malas Kalau semuanya hitam Pasti cocok Oke 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 Nah Tadi kan di awalnya Kita tanya Tentang bahasa Indonesia Lalu apa hubungannya Ini nanti tehnya gelap Hah? Tehnya terlalu donker gak? Nah Itu sama dengan cewek Oh ya semakin gelap Tambahnya semakin gelap Semakin enak Ini semakin gelap Semakin legit gitu ya Iya Memang harus hitam-hitam Itu sebenarnya Tidak Ini ya Apa Kalau panas buka Tapi ininya Jangan sampai Ini Oh ya gak apa-apa Tinggal pindahin aja Ke sini Ke kaosnya Iya Yes Ya enak sekali Iya Kita lanjutkan perbincangan ya Pak Sirtu ya Sambil ini Pak Sirtu kepanasan ini Karena cuacanya mungkin sekarang ini sekitar berapa ya Ada 25-27 derajat ini mungkin ya Ini belum ya mungkin kalau langsung kena matahari Ya agak panas Tapi katanya hari ini ya 20-22 Saya rasa kan agak lebih panas Iya Hubungannya ketemu dengan nyonya namanya Betty Betty ya Betty itu Dengan penguasaan bahasa Indonesia Itu tadinya kan belajar bahasa Indonesia dari mana Karena saya ketemu cewek Ceritanya tadi di Apa di tempat Ganti pakaian Pak Sirtu memindahkan tempat baju tas Pak Sirtu semakin dekat dengan dia Memang dengan menjadi bajunya semakin dekat Bisa ketemu lebih mudah gitu Iya jelas Gimana sih ceritanya Ya kalau mau pacaran Lebih baik duduk-duduk begini Daripada ada yang duduk-duduk jauh Kan kesempatan ketemunya cuma sebentar Ya memang sebentar Iya Tapi ya Semuanya mulai kecil-kecil Sebentar-sebentar Kawan terima kasih masih bersama Kami disini Jangan lupa untuk like Untuk share Dan untuk subscribe channel kami Kalau sempat juga Pijit tombol loncengnya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ya jadi belajar bahasa Indonesia Karena ketemu dengan cewek yang ini Orang Ambon itu gimana Itu Itu ada rencana Karena memang Setelah kenalan Dia lahir di Belanda Gitu Tapi Bahasa Indonesia Gimana bahasa Ambon Dia juga Kurang bagus Kurang bagus Memang karena di rumah Pake bahasa Belanda Dan karena Ada rencana Mau ke Indonesia Jalan-jalan ketemu keluarganya di Indonesia Dia masih ada keluarga di Indonesia Masih ada Kalau bapaknya Ya itu yang tadi gak setuju tadi gimana itu caranya Yang tidak setuju Tapi pada waktu itu Sudah setuju Tapi itu makan waktu Beberapa tahun Diakinkan ya Terus ya lama-kelamaan Memang dia bisa Bisa terima Terus Tahun Berapa ya Sekitar Oh tahun 1984 Ada rencana Mau jalan-jalan ke Indonesia Cari keluarganya Yang tinggal disitu Terus Ada di Ambon Ada di Sulawesi Di Jakarta Di Malang Oh ya Di Jawa Timur Jadi berapa Tahun 80 Pelan-pelan Ini mengenai bahasa Indonesia Mulai kursus dulu Kursus Kursus Waktu itu masih tinggal di Nijmegen Terus kursus bahasa Indonesia Itu Belajar sedikit-sedikit Sama Saya lupa Orang Belanda Bukan talent center Bukan ya Bukan Ada memang kursus Orang Belanda Orang Belanda Burunya orang Belanda Tapi bukunya Yang dipakai Itu ditulis oleh Orang Indonesia Yang tinggal di Belanda Muhammad Arsad Royce Masih ingat ya Yang kuning Yang kuning Bukunya Pak Bari kenal buku itu Ya Kenapa Pak Bari ini Ngomong bahasa Belanda Sebentar di break dulu Soal Pak Sirso Pak Bari ini juga Guru kursus bahasa Indonesia Lama ya Pernah saya mengajak Di Suwolo sini Pakai buku itu juga Waktu itu Cuma buku itu yang ada Ya buku itu Waktu itu masih Belum banyak Ada buku Teo Buku Teo Tapi itu Itu tipis-tipis Dan itu Ya sebenarnya Susah Susah Ya Memang tidak ada penjelasan Tidak ada Dan itu Buat mahasiswa-mahasiswa Universitas mungkin Ya Iya Tapi malah Untuk universitas Ya Dan itu Yang saya dengar Dari generasi Sebelum saya Untuk belajar bahasa Indonesia Dia kasih buku itu Terus dia bilang Oh disitu ada Perpustakaan Ada beberapa buku Baca saja Lima ribu halaman Di dalam bukunya itu Iya Kalau sudah baca Lima ribu halaman Silahkan datang Untuk ujian Oh iya Iya begitu Jadi menyuruh orang Untuk kautodidak Iya Dan kalau memang Ada pertanyaan Bisa tanya Tapi dari bukunya Yang tipis-tipis Ya Tidak ada harapan Tidak ada harapan Oke Yang jadi Terus waktu itu Itu ada Muhammad Al-Sat Royce Itu mungkin Saya tidak tahu Apa itu Yang pertama Ya memang Itu sebelum Perang Dunia Kedua Itu waktu Masih zaman Kolonial Ya banyak Banyak buku Untuk Ya itu Biasanya Untuk Ya belajar Bahasa Melayu Dan itu Biasanya Begini Terus Karena Satu bulan Di kapal Baru sampai Di Indonesia Ada satu bulan Untuk belajar Bahasa Indonesia Iya Terus ada Kelimat-kelimat Oke Kursus sama orang Di Namagen Iya Pakai Perdoman Bukulnya itu Terus berapa lama Bersama itu Berdua itu Dengan Berdua 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 Terus Setahun itu bisa Belajar berapa lama Saya lupa berapa lama Setengah tahun Satu tahun Kebayang itu Tapi sekali Sekali seminggu Betul Saya mau mandi Saya lapar Makan nasi Iya Oke Kalau Dengan lauk Pauk Dengan lauk Pauk Iya Saya Saya Kamu Anda Kalian Kami Iya Dan Kita Luar biasa Di bahasa Indonesia Itu paling susah Bedanya Kami dan kita Itu orang Belanda Tidak mengerti Iya ya Jangankan orang Belanda Teman-teman Indonesia Yang saya wawancara Itu menggunakan Itu pun keliru mereka Menggunakan kata Kita Yang maksudnya adalah kami Tapi orang dari mana Dari Jawa Timur Jawa Timur Orang Maluku juga Tidak membedakan Kami dan kita Nah Dan itu Beda juga Kalau di Ternate Kita Berarti Kamu Terus Terus di Sulawesi Selatan Lupa Di Sulawesi Selatan Kita Berarti Anda Kita Mau kemana Hmm Gitu Iya Itu menghormati Menghormati Kita Terus di Ternate Kita Mungkin saya Saya mungkin Oke Nah Pak Lanjutkan Terus berapa lama itu Selesai Iya Mungkin setengah tahun Saya lupa Berapa lama Ya setelah itu Ya berangkat ke Indonesia Oke Terus Tapi ya Belum lancar Belum terus Di Indonesia Ya sebentar di Jakarta Tinggal di kampung Di Jakarta Di Tanjung Duren Itu rumah keluarga Itu rumah keluarga atau hotel Rumah keluarga Rumah keluarga Ya rumah Rumah Pondok Di kampung Terus Itu cuma sebentar Terus ke Ambon Setengah tahun Setengah tahun Di Ambon Ya berarti Belajar bahasa Indonesia Di Ambon Ya tapi itu Bahasa Ambon Ya balik lagi ke Jakarta Ya supir taksi Nggak mengerti Nggak mengerti Pernah ngalami Sing-sing Oh iya memang Nggak pakai sing Ada cerita lucu nggak Sing itu kan Tidak ya Tidak Gimana ceritanya Jadi Belajar bahasa Melayu Ambon Kemudian ke Jakarta Buat supir taksi bingung Terus mau tawar Sama supir taksi Ya tapi supir taksi Nggak ngerti Nggak ngerti Waktu jaman itu Belum ada ini Terus berarti Ya harus Ganti lagi Ya memang Jadi aksen Ambon Jadi Jakarta Terus Jalan-jalan di Sumatera Harus berubah lagi Itu baru Pak sir Itu memahami Betapa bahasa Indonesia Itu beragam Beragam Seperti bahasa Belanda juga Tapi tidak Semacamnya Tidak terlalu banyak Seperti di Indonesia Kalau di Belanda Ada juga Yang di freeze Itu ya Di apa Di Frieslandia Itu memang bahasa Itu bahasa yang lain Tapi dialek Iya Saya yakin Kalau mas Eka Tidak mengerti Dialek Limburg Limburg saya tidak mengerti Soal rendam saja Saya tidak mengerti Groningen mungkin juga tidak Tapi itu dialek ya Iya dialek Seperti itu Macam-macam Bahasa Melayu Atau Bahasa Indonesia Di Jawa pun banyak Ada pekalongan Ngapak itu Bahasa Jawanya Jawa Ngapak Ya tapi itu bahasa Jawa Iya Tapi yang itu Bahasa Melayu Iya Ya itu Saya tahu Itu ada teman saya Juga dari jurusan Bahasa Indonesia Tapi dia Biasanya tinggal Di Pekam Baru Di Sumatra Iya Dialek Sumatra Iya Dialek Sumatra Terus pernah Dia datang ke Makassar Dia sama sekali Tidak mengerti Oh iya Itu sopir taksi Di Makassar Dia tidak mengerti Padahal Bahasa Indonesia juga Dan coba Itu orang Jawa Biasanya Orang Manado Tidak mengerti Apa ke Ambon Iya Itu sebaliknya Memang orang Manado Biasanya mengerti Orang Jawa Ngomong Bahasa Indonesia Tapi orang Jawa Ya jarang mengerti Orang Ternate Atau orang Manado Atau orang Ambon Padahal semuanya Termasuk Bahasa Indonesia Kawan terima kasih Masih betah Bersama kami disini Jangan lupa untuk like Untuk share Dan untuk subscribe Channel ini Jangan lupa untuk Pijit juga Tombol lencengnya Kita melanjutkan Perbincangan dengan Bule Brewok Kita tanyakan lagi Bagaimana pengalaman Adakah dia pengalaman Pengalaman lucu Yang menarik Ketika ke Indonesia Itu kan kunjungan pertama Waktu itu ya Itu kunjungan pertama Tahun 84 84 98 98 9 tahun setelah Pertemuan dengan Abad yang lalu Itu Kesan Pak Sirto Seperti apa Indonesia Kesan pertama kan Kesan pertama Panas 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 Itu kesan pertama Panas Yang kedua Ya memang ramai 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 Itu ya Waktu itu Ya Jakarta Tiba di Jakarta Panas sekali Masih di Bandara Halim Halim itu ya Ya Halim Perdana Kesuma Itu waktu pulang Tahun 85 Berangkat dari Cengkareng Itu baru dibangun Waktu itu Tahun 85 Berarti sampai di Indonesia Di Bandara Halim Berangkat dari Cengkareng Tapi ya itu memang Jakarta kota besar Itu jumlah penduduknya sekarang Sama dengan seluruh Belanda Berarti ya memang Dan Bedanya dengan Belanda Seperti tadi saya bilang Itu ya orang Belanda Seperti di musim dingin Ya memang tinggal di dalam Itu biasanya Ya Kalau misalnya Hari Minggu Atau malam Lihat Nah ada orang di jalan Tidak ada Ya padahal di Indonesia Biar tengah malam Biar Itu Ya tadi yang Istrinya Pak Bari Yang bilang Wah ini orang Ambon Makan Makan nasi tengah malam Masa-masa Ya di Indonesia Ya biar jam 3 malam Tetap Ada tukang mie Ada tukang mie Ada Di mana-mana bisa makan Ya Masa itu Dan Sekarang Sudah ada beberapa tempat Di Belanda Dimana bisa Oh iya Tapi Waktu itu Tahun 70-an Tahun 80-an Tidak ada Itu Jaman 6 Sore Semua Toko tutup Kecuali cafe Kecuali cafe Tapi Tidak juga Semua orang Yang pergi ke cafe Atau ke Diskotek Berarti ya Memang itu Di Di Indonesia Ya itu Memang hidup 24 jam sehari 7 hari seminggu Sudah itu aja Kesannya Atau ada yang lain-lain Ya pasti ada yang lain-lain Tapi ya Makanan barangkali Yang saya ingat Yaitu yang saya tidak suka Indomie Dan kedua Yang saya tidak suka Otak Otak kambing Disukui Di restoran Minang Di Ambon Di restoran Minang Di Ambon Tapi itu biasanya Keluarga yang ingin Ngasih rekomendasi Kepada orang asing Supaya mencicipi Ya Iya Tapi saya kira Wah ini Tapi memang Itu bukan rasanya Tapi memang Strukturnya Kayak puding Ngeri ya Iya Kayak cipulata Di Belanda Tidak pernah makan otak Waktu itu Di Belanda Tidak pernah Tidak pernah Kaget ya Kaget ya Itu Ya juga Susah dicari Di Belanda Itu biasanya Tidak dijual Jaman saya pak Tahun 90 Itu sudah ada Toko Turki Tama Maroko Perjagalan Islam Itu Islam Seselah kerai Itu jual kepala kambing Utuk Ya Ya memang Tapi waktu itu Waktu itu Belum ada Sekarang bisa Itu sama dengan Babat Atau usus Itu ya sekarang Tapi sekarang Masih susah dicari Tapi bisa Bisa dapat Tapi dulu Kecuali Orang petani Yang Yang sebeli Yang sebeli Babi Atau Itu Dibuang Itu Enggak Untuk Anjing Makanan anjing Makanan binatang Makanan ikan Terus Itu yang Saya tidak bisa Lupa Itu Di mana-mana Waktu itu Itu paling top Di Dian Pisesya Wah Lagu Dian Pisesya ya Dian Pisesya Apa lagunya Malam ini Malam ini Terima kasih Ya itu Itu masalahnya Itu Kalau di rumah Itu Kedengaran Dari Rumah tetangga Di rumah sendiri Juga ada Naik mobil Orang pasti Itu Masuk di pasar Pasti ada Dian Pisesya Itu Di mana-mana Lagi-lagi Lagi-lagi Itu Tahun 84 Populer Oh gitu ya Pak Ya Terus itu Kesan Itu memang Dian Pisesya Masih Masih Menghantui Saya Ya Kawan Ternyata Pak Sirco punya Pengalaman yang Sangat menarik Sekali Dengan Dian Pisesya Ya Dan juga Dengan hal lain Demikian tadi Perjumpaan kita Dengan Perbincangan kita Dengan Bule Brewok Mengenai bagaimana Asal-muasalnya Dia Bisa bahasa Indonesia Ternyata karena Jatuh cinta Jatuh cinta Bisa membuat alasan Mengapa seseorang Memulai Kegigihan Semangat Dan itu juga Dialami oleh Bule Brewok ini Untuk pertemuan selanjutnya Nanti kita akan Berbincang kembali Dengan Pak Sirco Atau Bule Brewok Mengenai Transkrip Ilagaligo Transkrip Kuno Bahasa Bugis Nah Itu sangat menarik Buat kawan-kawan yang Mendalami sejarah Dan juga Bahasa-bahasa tradisional Bagaimana Proses Bule Brewok ini Memilih topik Ilagaligo Dan bagaimana Proses Dia melakukan Penelitiannya Akhirnya Eka Tanjung Mengucapkan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi